Pada soal kali ini diketahui gambar sebuah denah ditanyakan rumah intan terletak di sebelah titik-titik lapangan. Nah disini teman-teman itu perlu mengetahui arah mata angin dulu dimana arah mata angin itu memiliki empat sepertinya kira-kira nah seperti ini dimana ke atas ini berarti dia utara kemudian ke bawah ini berarti dia adalah selatan kemudian ke kanan ini berarti dia adalah timur kemudian ke kiri ini dia berarti barat kemudian apabila ada perserongannya sepertinya ini adalah antara utara dan timur ini adalah arah timur laut sedangkan arah antara barat dan selatan ini disebut dengan barat daya kemudian selanjutnya seperti ini persimpangan lainnya dimana arah antara barat dan utara ini disebut dengan barat laut sedangkan arah antara selatan dan timur ini disebut dengan timur maaf tenggara nah disini kita identifikasi untuk rumah intan itu mana rumah intan ini ya kemudian lapangan itu mana lapangan itu ini arah mata anginnya seperti apa arah mata anginnya ternyata rumah intan ke lapangan itu sehingga disini kita cari arah mata angin apa yang menunjukkan posisi rumah intan dari lapangan dimana disini arah seperti ini adalah arah barat laut ya sehingga disini rumah intan terletak disebelah barat laut lapangan sekian pembahasan soal kali ini terima kasih